Mau ngasihkan omset puluhan juta dan menjual produk sendiri di tiktok? Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat account tiktok shop dan mulai berjualan produk sendiri di tiktok Seperti apa kita lanjut setelah intro yang satu ini Oke kembali lagi bersama saya Adina Puter dan pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana sih cara jualan di tiktok shop dan membuka toko di tiktok Seperti ini ada pesanan baru ada 4 Nah teman-teman bisa lihat saya memang sudah melakukan penarikan berkali-kali bahkan sampai 6 halaman ya Sini totalnya 10 juta karena memang kemarin sebelum tiktok resmi ditutup itu memang ada break beberapa bulan kan dan sekarang baru dibuka lagi untuk tiktoknya dan ini berdasarkan bayi pengalaman aja ya jadi bayi pengalaman saya ceritanya memang real saya jualan di tiktok jualan sebuah produk nanti pasti saya akan share jadi buat kalian yang baru ke channel ini silahkan subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya supaya dapat video-video menarik dari channel ini dan ini saya akan share terus ya dari segi penghasilan, caranya, segala macem semua akan di share di channel ini dan di tiktok, miliarder tiktok disini saya mau berbagi di tiktok langsung, di akun miliarder tiktok yang baru saya buat berbagi tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari berjualan ya berjualan di tiktok ya bukan cuma di afiliator aja tapi berjualan langsung di tiktok silahkan follow aja langsung miliarder tiktok ya cari aja di tiktok kalian sendiri masing-masing ya oke di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat atau membuka akun tiktok supaya kalian bisa jualan next ke depan pasti saya akan berikan tutorial cara ngiklannya cara kemudian masukkan produk cara mencari afiliator segala macem semua yang saya akan ajarkan di channel ini tapi step by step ya oke kita lanjut oke nah disini temen-temen silahkan aja langsung ke sellerid.tiktok.com ya dan sediakan kalau kalian punya nomor hp nomor hp kalau kalian punya email pakai email tapi kalau punya keduanya sih lebih bagus ya oke nah disini yang harus kalian lakukan adalah masukkan nomor handphone ya nomor handphone kemudian disini verifikasi kode seperti biasa send count kemudian masukkan nanti kodenya dan masukkan password yang mau kalian pakai dan masukkan password kembali terus sign up seperti itu karena disini saya sudah daftar jadi gak punya banyak nomor hp ya saya jelaskan basicnya aja dan disini gampang banget kalau kalian daftar nah yang susah itu adalah pada saat kalian verifikasi verifikasi dokumennya nanti saya akan jelaskan di video ini jadi jangan di skip-skip ya oke langsung saja kalian masukkan nomor hp kemudian minta kodenya masukkan kodenya kalau mau pakai email silahkan klik use email ya kalau pakai handphone nomor handphone silahkan pakai nomor hp ya kemudian mobil verifikasi akan masuk ke sms ya kemudian masukkan passwordnya di dua-duanya password sama klik sign up untuk mendaftar akun baru nah disini teman-teman kalau setelah klik sign up kalian akan dibawa ke halaman upload dokumen nah upload dokumen ini sebenarnya yang penting ya karena kalau kalian gak lulus disini kalian gak akan bisa apa namanya membuat akun tiktok shop atau kalian berjualan di tiktok nah disini teman-teman bisa lihat di halaman upload dokumen teman-teman akan menemukan akun individual atau corporate ya pilihannya kemudian disini shop name nya teman-teman bisa isi disini misalkan adanya 60 trust shop ya teman-teman bisa ya crash car sendiri lah toko kalian namanya apa terserah ya you can just drop a name now ya and change it later jadi kalian bisa ya tulis sembarangan aja sebagai draft dan bisa merubah nanti lain waktu ya seperti itu jadi teman-teman bisa ya nanti bisa dirubah kalau namanya teman-teman pada saat penaptaran toko plan aja teman-teman bisa isi aja sesuai dengan nama kalian kalau udah ada nama tokonya silahkan isi nama tokonya oke kemudian langkah selanjutnya disini type of type of identification nah disini teman-teman bisa memilih pakai ktp atau passport kalau saya sih pakai ktp ya jadi ktp ini kalian foto teman-teman bisa lihat the upload file must be a color scan smaller than kurang lebih ukurannya 10MB bentuknya jpg jpg atau png ya format oke make sure that the file that the file you upload is clear and show all relevant information jadi ktp yang kalian upload itu harus bersih ya bersih kalau bisa pakai backgroundnya putih aja dan informasinya jelas ya including your signature ya tangan-tangan kalian harus ada ya kemudian character comment not deform and flare ya jadi gak ada ini ya gak ada cahaya jadi teman-teman harus benar-benar bersih kalau memang bisa di scan di scan aja supaya hasilnya lebih bagus kemudian masih disini add file biasanya kalau ktp foto aja cukup karena disini saya pakai foto ya add file kemudian disini nomor hp nya dimasukkan karena saya daftarnya tadi pakai email ya ini daftarnya pakai email ini akun baru jadi teman-teman bisa masukkan nomor hp disini ya wajib ya nomor hp sama email itu wajib kalian punya dan disini kalian klik verifikasi kode nanti akan dikirimkan ke email kemudian masukkan disini ya nah disini ada pertanyaan lagi email address use below below ya ini email ini kalian pakai atau use another jadi kalian pakai email yang lain kemudian setelah itu kalian tinggal centang aja ya karena disini satu orang hanya dibolehkan membuat satu account seller id makanya saya bukan dibolehkan ya tapi karena ktp nya cuma satu ya ya saya pakai account ini sudah saya pakai disini jadi saya gak mungkin daftarin lagi disini jadi nanti kalian klik aja i agree ya itu tiktok advertising term and tiktok payment term semuanya ya peraturan tiktok dan advertising klik submit kalau udah semuanya lengkap ya yang pertama klik individual business type nya kalau corporate pilih corporate ya disini karena kita pribadi umkm pilih individual aja tentukan nama kemudian upload ktv kemudian disini nomor hp kodenya ini gak usah ya disini gak usah kemudian i agree langsung submit selesai nah disini pada saat mungkin ini kalian udah regress disini nanti ininya akan in progress ya dia akan in progress kalau memang kalian sudah submit ya ini kan masih saya save aja jadi ada tiga ini ya tiga step kalau kalian buka tiktok shop yang pertama yang paling penting itu verifikasi kalau verifikasi udah selesai kamu akan bisa menghubungkan account tiktokmu ya ke account sellernya kemudian menambahkan produk untuk menambahkan produk nanti saya akan berikan tutorialnya nah kalau untuk menambahkan connect your tiktok shop account kalau kalian misalkan punya cuman punya subscriber minim misalkan kayak no subscriber atau mungkin bukan subscriber ya follower ya no follower followernya tiktoknya baru bikin itu bisa kok jualan sebagai afiliator atau sebagai langsung jualan menjual produk kalian menggunakan account tersebut caranya teman-teman bisa disini ya my account kemudian seller profile sorry nah disini teman-teman bisa lihat di my account link in tiktok account kemudian marketing account nah disini teman-teman nanti bisa tambahkan ya ya disini teman-teman bisa tambahkan nanti ya karena memang belum upload dokumen nanti teman-teman disini pasti akan muncul ya jadi otomatis account yang ditambahkan itu sudah langsung aktif keranjang kuningnya ya gak perlu syarat seribu follower untuk jadi afiliator teman-teman bisa langsung pakai seller tiktoknya oke tapi syaratnya adalah kalian memang harus verifikasi dulu ya kalian harus verifikasi dulu nanti setelah ini saya akan berikan tutorialnya cara upload produk kalau memang kalian butuh silahkan aja komen butuh tutorial apa ya dari saya komen di kolom komentar di bawah supaya nanti dibuatkan versi lengkapnya seperti itu dan ini saya memang langsung berjualan ya sudah berpengalaman berjualan bukan cuman teori tapi berjualan langsung teman-teman total penarikan 10 juta lebih dan ini penjualan hari ini ya teman-teman bisa lihat untuk tanggalnya diperbaru 11 Desember ya karena tanggal 12 baru buka ya ini sekarang tanggal 13 maybe tanggal 13 kemarin dibuka saya buat videonya tanggal 13 Desember dan tiktok baru dibuka dan ini penjualan sudah ada 4 ya sudah dapat penjualan siap menarik seperti ini lagi oke buat teman-teman yang mau belajar lebih jauh teman-teman bisa follow aja dulu miliarder tiktok cari aja di tiktok ini account baru saya ya untuk belajar bagaimana cara berjualan di tiktok bagaimana cara beriklan info-info terbaru semuanya nanti saya akan update disini oke sekian aja video saya mengenai bagaimana cara membuat account tiktok atau bagaimana cara berjualan di tiktok shop semoga bermanfaat buat kalian yang mau berkarir di dunia tiktok atau berjualan di tiktok dan sampai ketemu di video berikutnya see you oke mungkin sekian video saya mengenai bagaimana cara membuat tiktok shop dan berjualan di tiktok shop buat teman-teman yang pertanyaan seperti biasa tinggalkan di kolom komentar jangan lupa like, comment, dan subscribe thanks for watching see you sub indo by broth3rmax